assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kowijaya kreator dan alhamdulillah sangat sekali saya dapat hadir kepada anda sekalian guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara mengatur dimension untuk potongan bangunan dimana potongan ini telah disetting khusus sedemikian rupa sehingga mendapatkan ukuran yang ideal ukuran antara dimension vertikal dan horizontal disini agak berbeda ya mana yang vertikalnya ada persegi di atasnya dan di bawahnya menunjukkan titik dan tingginya 74 cm Oke kita mulai saja video tutorialnya permisa tapi sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa mengakfresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan Oke proses semuanya kita mulai saja ya mengambil potongan rumah dari tiga dimensi ini saya pilih tool section line ya selalu saya arahkan ke sebelah kanan ya lalu saya select objek yang warna kuning ini oke lalu saya tekan M indah lalu saya dorong ke arah kiri sambil tampak kanan lalu saya pilih kamera pilih panel projection lalu saya per dekat lalu saya tekan shift sambil menekan sub-chromos untuk memunculkan perintah pan oke kita atur posisi yang pas di sini saya export ya oke kita pencet oke ya ya lalu kita lihat hasilnya di my document oke kita akan buka file yang tadi saya pilih auto-cad nya saya pilih auto-cad nya saya pilih auto-cad nya saya pilih auto-cad saya namakan rumah Pak Iskandar oke saya export dia oke kita pencet oke ya 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 lalu kita lihat hasilnya di my document oke kita akan buka file yang tadi kita export disini sudah membentuk potongan dan kita akan memasangkan dimension dari potongan rumah ini saya mengeluarkan perintah DLI ya di sini saya menggunakan satuan milimeter ya dimension yang terlihat di sini terlalu kecil ya teksnya terlalu kecil karena saya menggunakan satuan milimeter kenapa saya menggunakan satuan milimeter karena standar internasional menganjurkan demikian keunggulan anda menggunakan satuan milimeter terhindar dari memasukkan nilai nominal dari nol oke kita mulai saja menyetting dimension dari rumah potongan ini saya akan membuat dimension untuk area horizontal dan area vertikal antara dimension vertikal dan horizontal disini settingnya berbeda nya berbeda ya saya tekan D di sini enter lalu modify karena tadi teksnya terlalu kecil ya saya masukkan teksnya 120 terus primary unit disini saya pilih 0,00 disini nah lalu sekali faktornya saya taruh satu di sebelah sini tidak usah buat nol disini oke kita lihat hasilnya DLI ya disini sudah bagus ya tinggal kita akan masukkan penanda disini garis panah antara ujung kiri dan ujung kanan untuk memasukkan garis panah tersebut kita munculkan lagi perintah dimension lalu modify kita pilih simbol and arrows sini kita akan menggunakan simbol panah ini ya lalu saya masukin ukurannya disini saya taruh 100 terus ya oke saya rasa ini udah cukup ideal ya ukurannya lalu saya akan masukkan jarak antara fondasi ini dari garis titik ukuran dimension nya saya pilih dimension lalu di sini lines jadi saya akan masukkan nilai disini artinya offset of form origin itu jarak garis antara titik objek dari dimension ya kita masukkan 55 kita coba lihat hasilnya ya ya di sini sudah terlihat ya jarak antara titik objek dari dimension oke lalu kita harus menambahkan jarak lagi saya taruh 77 oke oke seperti itu lalu saya akan membuat garis yang keluar dari area dimension ini kita pilih dimension lagi perintah dimension lalu extend beyond dimlines oke saya masukin nilai disini 44 sepertinya sudah ukuran ideal disini ya 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 seperti itu begitulah cara menyertikan dimension dan berikutnya saya akan menyertikan dimension untuk potongan vertikal ya pada area sini oke kita pilih dimension lagi perintah dimension lalu saya pilih new saya buat dimension potongan vertikal oke continue lalu saya ubah simbolnya disini saya pilih bagian atas ini simbol ini ya datum shrink light lalu pada area bawahnya saya buat sebuah titik saja ya titik hitam oke oke jangan lupa kita pilih ini set just oke DLI oke bisa buat jarak antara kedalaman dengan permukaan tanah ya oke 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 wow ternyata kebalik berusaha kita ubah lagi dimensinya simbol yang kita ubah kita ganti datum the light ini menjadi titik oke dan sebaliknya kita ubah ini menjadi datum shrink light oke oke kita letaknya ya seperti ini ya ukuran ideal dan posisi text nya kita akan masukkan ke area sini ya karena itu standar yang ideal dalam pembuatan dimension untuk potongan samping ya di sini saya ubah text di sini saya taruh above saya taruh over x line ya over x line kita lihat hasilnya ya nah ini posisinya text nya udah posisinya di bagian sini ya saya akan membuat posisinya di bagian tengah ini di tengah ini ya di atas dari segitiga ini oke kita buat seter atau outside ya outside outside oke berada di atas ya ini adalah dimension yang standar ya standar dan ideal ya untuk kita pasangkan dalam suatu proyek atau lembar kerja ya oke kita langsung lanjut aja dial i saya buat jarak antara slope di sini ya oh ya kita pencet polar ya di sini ya oke itu saya akan masukkan panjang dari dindingnya ya eh eh baloknya ini slope di balok ya oke tinggi dari dinding nantai 2 nya oke apabila segitiga ini dirasa belum besar maka kita cukup membuatnya lagi hmm pada simbol lalu kita tambahkan ukurannya menjadi 120 kita tambah jarak antara garisnya di sini 100 oke seperti itu proses semuanya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat tutorial ini dan ini adalah dimensi settingan yang terbaik ya dan menggunakan satuan milimeter dan anda bisa menarikkan langsung di lapangan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati